Sidang putusan Sengketa Pilkada Provinsi Maluku yang digelar Mahkamah Konstitusi, kami siang berlangsung ricoh. Ya, masa salah satu pasangan calon Gubernur Maluku yang tidak terima dengan pembacaan hakim akhirnya mengamuk dengan membabi buta. Ya, akibatnya sejumlah fasilitas gedung pun rusak parah. Sidang putusan Sengketa Pilkada Gubernur Maluku di Mahkamah Konstitusi ini semula berjalan tertib. Jadi demikian, tiga ketapan akan dibacakan sekaligus. Mendadak sejumlah orang dari pendukung pasangan calon Gubernur Maluku mengamuk di luar ruangan sidang. Tak puas, mereka masuk ke ruang sidang dan kembali mengamuk. Beberapa petugas pengamanan MK dan polisi tidak kuasa menenangkan para pelaku. Sidang langsung diskor dan seluruh hakim menyelamatkan diri. Hamukan masa akhirnya berhasil diatasi setelah polisi menahan lima orang yang diduga menjadi biang kerucuan. Jumlah barang dan fasilitas gedung rusak akibat peristiwa ini. Setelah kerucuan di ruang sidang MK, Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar mengatakan akan memperketat pengamanan sidang. Saya mohon teman-teman DPR melihat suasana seperti ini bisa membuat satu undang-undang mengenai konten of courts. Undang-undang yang melarang menghina dan melecehkan lembaga peradilan. DPR bersama pemerintah, mudah-mudahan kondisi ini sesuatu yang ada manfaatnya, dapat edahnya, paling tidak untuk mendorong undang-undang konten of courts. Mahkamah Konstitusi juga meminta kepada DPR untuk membuat undang-undang yang mengatur tentang penghinaan terhadap lembaga peradilan. Ini diperlukan untuk menjaga mertabat lembaga hukum Indonesia di dunia internasional. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.